Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita awali dari sini Lah terus gimana caranya mengelola fase paling awal itu Ayo dipahami asumsi-asumsinya dulu Yang pertama ini persis saya bilang tadi Anak kecil itu jangan hanya dilihat tubuhnya Kalau dilihat badan sama tubuhnya ya Dia kecil Tapi lihatlah dia di sisi potensinya Dia ini tidak mewarisi hal instan seperti hewan Tetapi dia ini punya potensi manusia yang harus dikembangkan Jadi asumsi yang nomor satu adalah Seperti saya bilang tadi Kita itu sebagai manusia penuh dengan potensi Kalau pakai bahasa filsafat Islam dulu kan Manusia itu ada unsur nabatinya Ada unsur hewaninya Ada unsur nantikohnya Bahkan ada kosmos dalam diri kita Kita ini mikrokosmos Alam semetamah Betapa kompleknya diri kita Bahkan kalau dalam dunia tasawuf Ada unsur ilahiyahnya segala dalam diri kita Berarti ada potensi ketuhanan Nah potensi sebanyak ini Tidak bisa aktual Tidak bisa muncul Kalau tidak melalui jalur pendidikan yang tepat Itu asumsi pertama Asumsi kedua Selain potensi Setiap anak punya kecenderungan bawaan Psikologis sendiri-sendiri Jadi dia ini punya gaya Dan bawaannya sendiri Yang tidak semua orang sama Ini asumsi kedua Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak usia 0 sampai 6 tahun tadi Kita harus observasi dulu Anak ini kecenderungannya seperti apa Gayanya seperti apa Model yang bisa dekat dengan dia Yang membuat dia nyaman Apa dan lain sebagainya Yang ini tidak sama setiap anak Kalian juga kan tidak sama Dulu waktu kita pernah belajar Kalau tidak salah di Paulo Freire Yang ada gambar seorang guru Di depan monyet Di depan harimau Di depan ikan Di depan burung Jadi gurunya satu di depan Tapi ada monyetnya Ada burungnya Ada buayanya Ada harimaunya Terus ujiannya satu Barang siapa yang bisa Naik ke pohon itu Dia dapat nilai tinggi Dia lulus Kalau ujiannya naik ke pohon Yang lulus ya bangsa Monyet Burung Tapi ikan tidak mungkin lulus Jadi ujiannya cuma satu Diseragamkan Padahal potensinya beda-beda Ini yang dimaksud Montessori Setiap anak Kecenderungannya beda-beda Mungkin ada yang Pinter matematika Tapi begitu bagian IPS atau bahasa Indonesia Yang agak naler Buntu dia Nilai matematikanya Sembilan Tapi bahasa Indonesia Tiga Itu kan akhirnya Diakumulasi jadi rendah Terus dia jadi Tidak lulus Bahasa Indonesia itu kan Rasanya kayak mudah Tapi kalian kan kadang Ya pening itu Ada kalimat majemuk Kalimat majemuk Bertingkat Ada itu Puyeng Gak mau belajarnya Nah Hanya orang yang mungkin Memang bakatnya disitu Mampu Tapi di luar itu Dia akan Sulit Masing-masing anak Ada kecenderungan Gaya Bakat Yang itu bahkan Mungkin Kecenderungannya sama Tapi kecepatannya beda Sama-sama Pinter matematika Cuma yang ini agak pelan-pelan Tapi pasti Jawabannya Kalau ini agak cepat Ngitungnya Keliru diulang lagi Dan itu pun masih lebih cepat Dari yang pelan tadi Setiap anak ada gayanya sendiri Nah itu maka Asumsi kedua Setiap anak Punya rutenya sendiri Tidak bisa diseragamkan Yang ketiga Anak-anak itu Hakikatnya Belajar Dari lingkungannya Dari interaksinya Dengan apa yang ada Di sekelilingnya Maka Dalam Pandangannya Montessori Daripada Dia kita suruh Duduk di meja Terus kita ceramahi Lebih baik Kita biarkan saja Dia terjun Belajar dari apa saja Di sekelilingnya Tapi Kita siapkan Apa saja itu Jadi Kalau kita ingin Anak kita Pinter apa Kita siapkan Di sekelilingnya Mungkin yang Merangsang dia Untuk menghitung Merangsang dia Untuk berpikir ini Berpikir itu Tapi kita siapkan Itu nanti jadi Basisnya Metode Montessori Jadi Jangan Hanya Kita suruh Coba Tak kasih tahu ya Ini Definisinya Ini tidak begitu Jadi Jangan Diceramahi Kalau Diceramahi Mungkin Diafalkan Tapi itu Tidak lama Biarkan Dia menemukan Kebenarannya Sendiri Menemukan Pengetahuannya Sendiri Menemukan Rasa Ketertariannya Rasa Ingin Tahunya Sendiri Hidupkan Curiosity-nya Biar saja Mungkin Akhirnya Dia Cerewet Mungkin Akhirnya Dia Usil Monggo Saja Yang Dari Situ Dia Dapat Banyak Pengetahuan Karena Kadang-kadang Kita itu Agak Apa Sering Saya Ceritakan Kita Sering Membunuh Justru Rasa Ingin Tahu Mereka Biasanya Anak Kecil-kecil Itu kan Agak Cerewet Begitu Akalnya Tubuh Itu kan Dia Tanya Macem-macem Ini Apa Itu Apa Kita Nunjuk Lingkungan Sekelilingnya Lihat Laptop Ini Apa Terus Di otak Adik Lihat Mikrofon Ini Apa Di otak Adik Terus Kita Jengkel Mungkin Kita Bentak Dia Kita Ajari Dia Kita Wanti-wanti Dia Eh Kayak Gitu Tidak Sopan Ya Kayak Gitu Tidak Boleh Terus Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Mungkin Anak Ini Merasa Oh Kalau Begitu Anak Baik Itu Harus Pendiam Oh Anak Baik Itu Harusnya Agak Tidak Terlalu Lincah Tidak Terlalu Aktif Pokoknya Diam Misalnya Disuruh Manut Anak Patuh Anak Baik Ketika Ketika Mindset Terbentuk Terbentuk Seperti Ini Ya Sudah Rasa Ingin Tahunya Terbunuh Sudah Begitu Dia Ingin Tahu Dia Merasa Jangan Nanti Kalau Saya Tanya Dianggap Anak Yang Cerewet Anak Yang Banyak Tanya Tidak Patuh Dan Mungkin Itu Terbawa Sampai Bangku Kuliahmu Dosen Sampai Capek Bilang Ada Yang Tanya Diam Semua Ada Yang Tanya Tidak Ada Yang Tanya Sudah Paham Belum Pak Terus Tanya Oh Yang Kamu Tidak 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 Tanya Jadi Kamu Tidak Dilatih Sejak Kecil Jadi Kita Sering Tidak Sadar Menciptakan Lingkungan Yang Membungkam Rasa Ingin Tahu Anak Anak Kita Adik Adik Kita Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bish So'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh L DILI